Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Inaya Hairunisa dengan nomor registrasi 1304619070 Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar dengan menggunakan metode make a match atau mencari pasangan Jadi, model pembelajaran make a match atau mencari pasangan ini dikembangkan oleh Lorne Kuren pada tahun 1994 Jadi, pada model ini, siswa diminta untuk mencari pasangan dari kartu Menurut Tarnizi dalam Novia, model pembelajaran make a match ini artinya siswa mencari pasangan kartu Baik berupa soal maupun jawaban Lalu secepatnya mencari pasangan yang sesuai dengan kartu yang dipegang oleh siswa tersebut Ada pun sintaks untuk model pembelajaran make a match ini Fase pertama adalah prison goals and set Nah, dimana urayan kegiatannya itu adalah menyampaikan tujuan dan menyiapkan peserta didik Dan perilaku gurunya itu adalah menyiapkan peserta didik dan menyampaikan tujuan pembelajaran Fase kedua adalah prison information Dimana urayan kegiatannya tersebut adalah menyajikan informasi Dan perilaku gurunya adalah mempresentasikan informasi kepada siswa secara verbal Fase ketiga adalah organize students into learning teams Dimana urayan kegiatannya itu adalah organisasi peserta didik ke dalam tim-tim belajar Nah, perilaku gurunya itu adalah memberi penjelasan kepada peserta didik tentang tata cara pembentukan tim belajar Dan juga membantu kelompok melakukan transisi yang efisien Fase keempat adalah assist and teamwork study Dimana urayan kegiatannya itu adalah membantu kerja tim dalam belajar Dan perilaku gurunya adalah membantu tim-tim belajar selama peserta didik mengerjakan tugas Fase kelima adalah provide recognition Dimana urayan kegiatannya itu adalah mempresentasikan hasil kerja Disini perilaku gurunya itu adalah menguji pengetahuan peserta didik mengenai materi pembelajaran Atau meminta kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya Kemudian memberi penghargaan dimana perilaku gurunya itu menyiapkan cara untuk mengakui usaha dan presentasi individu maupun kelompok Assalamualaikum anak-anak Waalaikumsalam Bu Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu, Ibu sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah kalau seperti itu Kabar Ibu juga alhamdulillah baik Semoga seterusnya kabar kita tetap baik-baik saja ya Dikarenakan sekarang lagi kondisi pandemi Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan dan jangan lupa minum vitamin ya Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini Alangkah lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu Ibu minta tolong kepada Inaya untuk memimpin doanya ya Bu, mari teman-teman sebelum kita memulai pelajaran Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Amin Terima kasih ya Inaya karena sudah memimpin doa Baik selanjutnya Ibu akan presensi dulu ya Yang namanya dipanggil bisa merespon ya Anissa Rahmawati Hadir Bu Alia Kamilah Hadi Hadir Bu Inaya Akbar Saya Bu Saninya Maharani Hadir Bu Alhamdulillah ya semuanya hadir Anak-anak, Ibu senang sekali hari ini Karena hari ini kita dapat berkumpul lagi dalam mata pelajaran biologi Nah sekarang Ibu mau tanya, sewaktu kecil apakah ada yang pernah bermain kartu? Pernah Bu Coba Alia, kartu apa yang kamu mainkan dan bagaimana cara memainkannya Kartu Barbie Bu, cara mainnya dicocokkan dengan gambar yang sama Baik Alia, terima kasih ya Nah jadi pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan cara yang berbeda dari biasanya Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan bermain menggunakan kartu sambil belajar Yeay Nah sebelum kita mulai belajar, Ibu mau tanya lagi Kira-kira ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar apa? Fotosintesis Bu Betul Saninya Bagus ya, berarti semuanya pada minimak Nah kalian udah pada baca-baca belum materi fotosintesis yang Ibu suruh kemarin? Selamat datang Keren, anak-anak Ibu pada hebat semua ya Nah jadi hari ini kita akan belajar fotosintesis dengan menggunakan kartu Nah ini bertujuan untuk melatih kalian agar lebih kuat dan juga lebih cermat pemahamannya mengenai materi fotosintesis ini Selain itu juga bertujuan untuk melatih berpikir cepat dan menghafal cepat sambil menganalisis dan juga berinteraksi sosial Nah untuk sistem pembelajaran kali ini akan dilakukan secara berkelompok Jadi akan ada dua kelompok dimana satu kelompok memegang kartu soal dan satu kelompok lagi memegang kartu jawaban Dan tiap orang dalam kelompok akan memegang satu kartu Nah setelah Ibu kasih aba-aba baru kalian mulai mencari pasangan kartu yang kalian pegang Nah yang tercepat mencari pasangan kartu akan mendapatkan poin yang lebih besar daripada yang terlama Kira-kira untuk sistem seperti ini kalian mengerti atau tidak? Mengenai Ibu Alhamdulillah kalau sudah mengerti Nah disini Ibu sudah menyiapkan beberapa kartu yang berisi pertanyaan dan juga jawaban Namun sebelum Ibu membagikan kartu ini Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok dulu ya Untuk kelompok satu Alia dengan Sanya Untuk kelompok dua Inaya dengan Anissa Sekarang kalian kumpul perkelompok ya Nah Ibu Sekarang Ibu akan membagikan kartunya Kalian boleh lihat dulu ya kartunya masing-masing Namun kalian tidak boleh melihat kartu dari anggota lain Untuk babak satu dimulai dari sekarang Saya Ibu Hebat anak-anak Ibu Pada nyari kartunya cepat-cepat banget nih Berarti tandanya kalian masih mengingat materi kita minggu lalu Nah untuk babak satu ini dimenangkan oleh kelompok satu ya Berarti kelompoknya Alia dengan Sanya Baik untuk selanjutnya Ibu akan membagikan kartu untuk tahap dua Untuk babak kedua dimulai dari sekarang Untuk babak dua dimenangkan oleh kelompok dua ya Berarti kelompoknya Inaya dan kelompoknya Anissa Anak-anak Ibu pada keren-keren banget Karena semuanya pada paham mengenai sistem belajarnya dan juga materinya Namun dikarenakan kita sudah selesai belajarnya Ibu mau perwakilan kelompok maju Untuk menyampaikan kesimpulan materi yang didapatnya ya Baik dimulai dari kelompok satu Alia boleh maju untuk menyampaikan kesimpulannya Jadi kesimpulannya kita dapat mengetahui apa yang diperlukan dan dihasilkan dari proses fotosintesis Zat yang diperlukan untuk fotosintesis yaitu air, mineral, karbon dioksida, dan cahaya matahari Yang dihasilkan adalah karbohidrat dan oksigen Yang kedua Proses fotosintesis dibagi menjadi dua Yaitu reaksi terang dan reaksi gel Baik terima kasih Alia atas kesimpulannya Selanjutnya kelompok dua boleh maju Inaya Jadi kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui pengertian dari fotosintesis Fotosintesis adalah proses penggabungan zat-zat untuk menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan melibatkan cahaya matahari dan enzim Yang kedua Kita dapat mengetahui manfaat-manfaat dari proses fotosintesis Yang pertama Ada memproduksi zat makanan berupa glukosa Yang kedua Membantu membersihkan udara Dan yang ketiga Sisa tumbuhan yang tertinggung ditanam menjadi salah satu sumber energi saat ini Baik sekarang ibu ya yang akan menyimpulkan semua materi kita pada hari ini Jadi fotosintesis adalah proses penggabungan zat-zat untuk menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan melibatkan cahaya matahari dan juga enzim Kemudian zat yang diperlukan untuk fotosintesis itu adalah air mineral, karbon dioksida, dan juga cahaya matahari Kemudian yang dihasilkan dari fotosintesis adalah karbohidrat dan juga oksigen Selanjutnya Manfaat dari fotosintesis adalah yang pertama Memproduksi zat makanan berupa glukosa Yang kedua Membantu membersihkan udara Yang ketiga Sisa tumbuhan yang tertimbun di tanah menjadi salah satu sumber energi saat ini Kemudian proses fotosintesis ini dibagi menjadi dua Yaitu reaksi gelap dan juga reaksi terang Nah reaksi terang adalah reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya Reaksi ini terjadi di tilakoid Energi kimia yang dihasilkan pada reaksi ini berbentuk ATP dan juga NADP Kemudian untuk reaksi gelap adalah reaksi lanjutan dari reaksi terang dalam proses fotosintesis Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya dan terjadi pada stroma Namun hasil dari reaksi ini adalah APG, ALPG, RDP, dan juga glukosa Sebelum kita mengakhiri pelajaran Kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu Baik Alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai Ibu senang sekali Karena hari ini kalian semua pada aktif Dan dapat memahami pelajaran hari ini Good job pokoknya buat kalian semua Untuk pelajaran minggu depan kita sudah masuk ke sistem pencernaan ya Jadi buat kalian mulai dibaca-baca ya sistem pencernaannya Untuk kita pelajari minggu depan di kelas Baik dikarenakan waktu sudah habis Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini Dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin Dan kemudian akan melanjutkan dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Alia Baik, silakan Alia untuk memimpin doanya Sebelum berakhirnya pelajaran hari ini Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa di mulai Berdoa saja Jika ada salah-salah kata dan kekurangan dalam pembelajaran hari ini Ibu mohon maaf ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!